Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel buah, Gumbayu 025 So ya teman-teman, Timkom Black Swan yang paling optimal sudah rilis ya, sudah di-share juga sama Mr.Poke seperti biasa yang menonton fullnya, kreditnya udah gue taruh di deskripsi dan ini seperti biasa, Mr.Poke nge-compile info-info yang dia dapet dari CN Community ya dan seperti biasa, CN Community selalu membuat datanya sedetail mungkin dengan data persentase jadi bisa dibilang cukup valid lah datanya teman-teman ya langsung kita cek teman-teman, apakah Tim paling optimal Black Swan menurut CN Community juga sama dengan yang kita ketahui sekarang, yaitu Tim yang lagi gue pake ya ada Huawei, Kafka, Ruanme, dan juga Black Swan mari kita cek teman-teman, let's go oke guys, seperti biasa, Mr.Poke selalu ngasih disclaimer dulu di awal yang dimana, Mr.Poke bilang user Black Swan mungkin aja merasakan hasil yang kurang sesuai ekspetasi dalam penggunaan Black Swan mungkin aja hal tersebut bisa terjadi karena kalian gak manfaatin ultimate-nya dengan maksimal atau team building-nya juga gak maksimal atau bisa jadi itu skill issue yes, Mr.Poke mention skill issue disini teman-teman ya ya mungkin aja, karena bisa dibilang juga Black Swan buat manfaatin staking Arcananya agak ribet ya apalagi kalau kalian gak barengin sama Kafka oke, masuk ke team building basic yang dimana ini akan ada sangkut pautnya dengan staking Arcananya karena bisa dibilang, Black Swan ini kit utamanya ya memang dari Arcananya itu ya semakin tinggi staking Arcananya, semakin besar juga damage yang dihasilkan dan juga staking Arcananya bisa memicu berbagai efek ketika mencapai staking tertentu poin paling pertama yang di mention adalah absolute must to stack 7 Arcananya before animator kenapa harus 7? karena ketika Arcananya Black Swan ini nyampe ke 7 akan membuat DOT yang diakibatkan ini bisa ignore 20% death target dan musuh di sekitarnya jadi meledak yang ngeblash dan juga langsung mengabaikan 20% death dari target ini lumayan banget nambah damage dari Black Swan teman-teman mereka juga mention kalau Black Swan ini tipenya atau sifatnya itu backloaded damage jadi damage terbesarnya itu ada di ending atau ada di akhir bahkan mereka juga mention kalau sebenarnya damage Black Swan ini mirip sama acting war yang dimana backloaded banget ya bener-bener kalau mau ngasih damage paling maksimal itu harus di ending atau di akhir kenapa kayak gitu? karena ya untuk nge-staking Arcananya Black Swan sampai titik yang maksimal sebelum ke reset itu kan butuh waktu teman-teman ya nggak bisa langsung jebret mentok, nggak bisa guys ya, harus bertahap Arcananya dari stacknya sekian sampai stack paling maksimal supaya bisa ngasih damage paling tinggi mereka juga ngasih senarionya yang dimana kenapa dia jadi backloaded damage kalian nge-stack Arcananya di awal, udah stack yang tertentu, kalian ulti dia akan nge-maintenance Arcananya tersebut lalu kalian tambahin lagi Arcananya sampai di ending baru kalian bisa ngasih damage tertinggi yang bisa diterima musuh memang gameplaynya si Black Swan itu kayak gitu teman-teman ya Arcananya di stack stack stack, ulti Arcananya nggak nge-reset, stacking lagi in the end baru bisa ngasih damage dengan Arcananya paling banyak jadi bisa dibilang ya, backloaded masuk akal sih oke, kita masuk ke damage komparasi untuk Black Swan, yang dimana ini dibandinginnya sama Tavka teman-teman ya kalau kita lihat dari presentasenya itu kelihatan banget ya 64,61 banding 35,39 ini pik satu putaran yang dimana, Arcananya Black Swan memiliki damage komposisi yang lebih besar daripada Kavka tapi bukan berarti Kavka nggak berguna di tim Black Swan ya kenapa? karena Black Swan ini ibaratkan bom damage-nya dan Kavka itu yang nge-trigger atau yang nyalain bom tersebut jadi, mereka sama-sama bersinergi dalam tim DOT teman-teman asarnya, damage output-nya bisa sampai 80% lebih tinggi dari damage output-nya Kavka jadi, paling maksimal kalau kalian mau mainin kedua unit ini jadi satu paling benar sih, high speed Kavka untuk nge-trigger Arcananya dan juga medium speed Black Swan untuk nge-increase Arcananya damage-nya oke, kita masuk ke DOT Damage Ranking alias teammate untuk timnya Black Swan di sini, komposisinya mereka menyatukan Black Swan dan juga Kavka ya jadi, Black Swan dan Kavka jadiin satu di angka 100% lalu sisanya itu adalah orang ketiga dari kombinasi Black Swan dan Kavka ya kalian bisa lihat grafiknya di situ teman-teman ya kalau kalian gabungin Black Swan dan Kavka plus Ruan May yang tadinya 100% langsung menggelembung ke angka 164,9 kalau kalian gabunginnya sama Sampo di angka 159 kalau sama Gwenevan, 158 kalau sama Asta, 156 kalau sama Pela, 151 dan kalau sama Luka, itu di angka 159,9% tapi Luka di sini nggak rekomen karena Luka itu fokusnya ke single target teman-teman ya dari sini sih kelihatan ya untuk orang ketiga di antara Black Swan dan Kavka emang yang paling direkomendasikan jelas banget sih Ruan May teman-teman walaupun kalau kalian pakai triple DOT kayak Gwenevan dan Sampo itu damage-nya masih lumayan teman-teman ya kita masuk ke tim slot yang pertama yaitu Kavka plus Ruan May di sini semua sustainnya pakai Huo-Huo teman-teman ya menurut Mr.Poke yang dari compile dari CN Community ini adalah best in slot terbaik no the butt teman-teman ya sinergi yang sempurna antara DOT dengan buff dari Ruan May dan juga energi regen dari Huo-Huo Kavka tipe damage-nya front load Black Swan itu backloaded jadi kalau digabungin sangat sinergi dan juga menawarkan lebih banyak DOT untuk nge-stack Arkana mereka juga ngasih note buat kalian yang mainnya semua N6-S5 semua Eidolon dari tiap-tiap unit di sini sangat sinergi jadi cocok buat kalian yang mau main paus untuk tim DOT oke kita masuk ke triple DOT yang dimana ada Kavka plus bintang 4 DOT yang di sini dikasih contohnya Gwenevan ya Sampo nggak dikasih contoh di sini tapi di sini opsinya kalian bisa pakai sustain antara Huo-Huo atau Uluocha tapi jelas banget lebih bagus pakai Huo-Huo kalau mentingin damage output teman-teman ya karena Huo-Huo bisa nambahin attack dan juga bisa ngasih energi regen triple DOT bisa dilihat sebagai gameplay yang cukup menarik untuk dilakukan karena Gwenevan lain bisa ngasih DOT untuk meningkatkan Arkana dia juga bisa ngasih vulnerability dari fire case-nya dia makanya sekarang Gwenevan tuh bisa dibilang bintang keempat yang cukup versatile ya di buff-nya ada DOT-nya juga masuk tapi ini bisa dibilang lebih squishy alias lebih lembek timnya karena nggak ada break efficiency yang ditawarkan Ruan Mei di tim sebelumnya yang dimana bisa dibilang kalau kalian pakai Ruan Mei lebih cepat nge-break musuh otomatis musuh nggak lebih sering nyerang kalian ditambah juga dari ulti Ruan Mei yang bisa bikin musuh lebih amadiem ya teman-teman oke selanjutnya opsi terakhir yaitu yang bener-bener F2P ya bintang keempat DOT sama bintang keempat support tanpa Ruan Mei tanpa Kafka hanya dengan bintang keempat aja sebenarnya tim ini masih bisa digunakan tapi ini cuma alternatif yang decent aja bukan yang terbaik yang ada untuk timnya Black Swan bisa dikatakan memang tim DOT ini lebih investasi ke unit daripada investasi ke relic walaupun jujur aja ya nyari relic speed dan efek hit rate buat Black Swan bisa dibilang cukup sulit juga ya bisa gue bilang malah sama sulitnya dengan nyari great value buat unit critical DPS tapi memang buat main tim DOT unit investmentnya cukup tinggi ya bisa kalian lihat sekarang tim terbaiknya tadi udah disebutin ya memang unitnya yang limited semua dan harus diakui juga Ruan Mei dan Kafka sangat-sangat bagus kalau digabungin sama Black Swan kalau diganti dengan unit-unit opsional yang lain itu langsung turun cukup jauh marginnya dari segi damage output terakhir mereka juga ngasih Kafka damage ranking ini kasusnya Kafka ditambah unit DOT ada Black Swan disitu ada Winifun ada Shampo dan ada Luka kalian bisa lihat grafiknya disitu teman-teman ya memang Black Swan lebih unggul kurang lebih 20% dibandingin dengan bintang 4 yang lain untuk di pairing sama Kafka jadi ya bisa dibilang Black Swan buat tim DOT memang cukup bagus teman-teman oke kita masuk ke simpulan yang diberikan oleh Mr.Poke yang udah di-compile dari CN Community Black Swan adalah unit DOT yang sangat amat powerful dan player yang udah punya Kafka dan Ruan Mei itu bisa mendapatkan hasil yang bener-bener luar biasa untuk tim DOT-nya bukan untuk nyari Zero Cycle tapi ini bener-bener nyaman buat digunakan jujur aja semenjak gue punya Black Swan gue juga jadi sering nyoba-nyoba tim di MOC dan SU dengan tim DOT cukup satisfying ya ngeliat musuh kena seantet yang dududududududududu itu ya lumayan seru lah bisa dibilang buat main tim DOT dengan Black Swan Ruan Mei dan juga Kafka mereka juga ngasih tim terbaiknya yang dimana tentu saja Kafka plus Ruan Mei dan satu sustain sustain terbaik pasti huo-huo dan buat substitute-nya atau tim F2P-nya kalian bisa pakai bintang 4 DOT Either Sampo atau Gwinaven Plus kalian bisa pake Asta atau Pela buat supportnya Tapi lagi-lagi ini hanya teori Dan kalian harus nyoba sendiri mana yang lebih cocok buat tim kalian Oke guys ya itu dia videonya buat maksimalin tim Black Swan kalian Ya lagi-lagi memang harus diakui tim terbaiknya Black Swan cukup mahal temen-temen ya Yang dimana harus pake Uwo, Kafka dan juga Ruan May Memang cukup mahal harus diakui buat si Black Swan ini Jadi buat temen-temen yang emang baru main ya Karena di live streaming sering gue liat yang bener-bener baru main Honkai Staril minta rekomendasi Gue sih jujur gak gitu rekomendasiin buat tim DOT Karena dari unit timnya yang terbaik itu cukup mahal dan ya harus punya Kafka Kalo kalian belum punya Kafka agak sulit buat maksimalin tim DOT sampai titik paling maksimal Jadi ya dipikir-pikir dulu lah kalo mau main tim DOT Emang agak mahal timnya guys Gitu aja videonya temen-temen ya Semoga dapat membantu kalian buat maksimalin timnya Atau kalian punya rekomendasi tim lain Coba taruh di kolom komentar biasanya Thank you guys for watching, silahkan di like kalo suka, dislike kalo gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya